Ada caleg, gagal, stres jadi orang gila Gua takutnya orang gila gagal, stres jadi caleg Misalnya gini ya, misalnya ada caleg mengunjungi rumah sakit jiwa Dia nanya, bapak kenapa gila, gagal caleg Bapak kenapa caleg, gagal gila Ya, ada caleg, udah terpilih, eh dia malah bikin kasus ya Skandal Asusila, ini memalukan ya, gua harus ikutan Misalnya gua kena gitu kan, kena kasus kan, pasuk koran Seorang caleg dari Bekasi, berinisial BF, bintang film Tertangkap di Hotel Melati, bersama seorang pria Dan seorang wanita, yang dulunya pria Kalau ntar udah terpilih, gua gak mau kerja, gua umunya bolos Mendingan gua di rumah ya, sama ibu-ibu ngegosit Kayak gini, bu, tau gak bu, janda RT4 bu, suaminya kabur Eh, janda mana punya suami Namanya gosip kayak les Gue gak mau kerja, kalau sidang gua maunya tidur Ya, gua punya ide supaya dewan itu gak tidur Disiapin sniper Ya Ya Yang tidur ditembak Tapi gak pakai peluru Pakai kacang hijau Mati kagak bentol Gini Terus ya, ada anggota dewan Mabok sama narkoba Gua enggak Karena gua cuma mabok lem doang Ya Tapi kalau punya duit, gua keperapatan gua Mabok anggur Di tukang jamu ya Ya itu 17 ribu Nambah 2 ribu pakai madu 3 ribu telur rem kampung Kalau jadi terpilih jadi anggota dewan Gua mau korupsi Ya Balikin duit kampanye yang udah gua keluarin Misalnya gua keluar duit 10 juta Berarti gua harus korupsi 10 juta Misalnya gua keluar duit 5 miliar Berarti gua bohong Duit gua gak ada segitu Ya Karena honor gua main film cuma puluhan juta doang Gak sampe Sampe juta Pokoknya gitu dah ya Calek itu ngeselin ya Calek itu ngeselin ya Dia nempelin poster di rumah gua Merah kuning hijau warna-warni Kayak anak-anak yang depan jual sekolahan tau Iya kan Merah kuning hijau Ya Kalau misalnya hujan luntur Kalau malam dikasih lampu Iya kan Paginya dimakan kucing Calek itu di poster ya Kan ada tampangnya di poster itu Tampangnya ngeselin Kayak gua ya Terus di poster itu ada angka ya Satu, dua, tiga, empat, lima Itu bukan nomor urut Itu skor flash Itu calek ya yang nempel-nempel poster di rumah gua itu Kan kurang ajar ya gak izin Itu kalau ketahuan gua minta bayaran Ya Kalau dia menang bayar sejuta Kalah dua juta Draw tiga juta Pokoknya intinya gua kalau jadi anggota dewan Gua gak mau kerja buat rakyat Gua gak peduli sama rakyat ya Misalnya ada yang nanya gua Bapak Bintang Gak pantas ya panggil Bapak ya Ya Bapak Bintang Bapak mau korupsi Ya Itu rakyat Bapak gimana Bodo amat Kenal juga enggak Ya Terus dia nanya lagi Bapak Bapak lupa kapannya tahun lalu Bapak ngomong apa Heh Yang lalu biarlah berlalu Terima kasih Oke terima kasih Sekali lagi tepuk tangan buat Bintang Gio